Air mata pedangdut Ayu Ting Ting mengalir deras kala mendengarkan cerita mantan narapidana Angelina Sondah. Sebagai sesama ibu Ayu Ting Ting tampaknya merasakan betul perasaan gundah yang dialami Angelina Sondah. Terlebih saat mengetahui aksi Angelina Sondah berjuang demi menyambung hidup pasca keluar dari penjara. Yashetela menghirup udara bebas Angelina Sondah sontak tak punya pekerjaan sama sekali. Tersandung kasus korupsi belasan tahun lalu harta Angelina Sondah telah ludes. Kendati bukan lagi menjabat sebagai anggota DPR Rimantan Puteri Indonesia itu tak patah semangat. NG panggilan karib Angelina Sondah kini sedang berusaha untuk menjajal profesi baru. Hal itu dilakukan Angi guna menafkahi anak sematawayangnya Keanu Masait. Keanu Mami kan tidak seperti dulu lagi Mami tidak bisa kasih secara materi mungkin teman-teman Keanu punya. Pungkas Angelina Sondah dilansir Tribun News Bogor.com dari tayangan Brownies Trans TV Jumat, tanggal 8 April tahun 2022. Rela banting setir beralih profesi lain Angelina Sondah ikhlas. Demi bisa menyambung hidupnya dengan Keanu Angi tak masalah jika harus berjuang membuat banyak kue setiap hari. Yangi kini tengah menjajal pekerjaan sebagai penjual kue-kue kering. Aksi jualannya itu turut dibantu oleh Keanu. Diakui Angi hidupnya kini telah berubah yang tadinya bergelimang harta menjadi sederhana cenderung biasa saja. Mami harus ngajak Keanu nge-pack kue karena kita jualan kue karena Allah pasti akan bantu kita hidup biasa enak juga kok Keanu, imbu Angelina Sondah. Mendengar cerita NG Ivan Gunawan penasaran. Angi pun dengan semeringah menjelaskan item apa yang ia jual sekarang. Makasih udah bantu Mami jualan jadi Keanu itu suka bantu Mami nge-pack, kata Angelina Sondah. Jualan apa mba sekarang? Tanya Ivan Gunawan. Lebih besar dari aku bikin kue-kue kering. Apalagi kan mau lebaran, banyak yang pesan. Nah itu Keanu yang ngitungin toples, ujar Angelina Sondah. Usaha keras yang kini dilakoni Angi nyatanya mendapat dukungan penuh dari Keanu. Bahkan, Keanu lah yang membungkus dan menyematkan alamat di pesanan pelanggan Angi. Dulu ternyata dia, Keanu, yang bantuin om mujinya ngitung, jualan. Dia yang nyocokin invoice, dia yang bikin, kata Angi. Senang usahanya didukung Keanu. Hati kecil Angi sering menangis melihat anak tunggalnya itu harus merasakan hidup susah. Aku tahu itu enggak mudah buat Keanu, tapi Bismillah pasti Allah kasih jalan. Aku pas ngeliat dia angkat kue nastar yang mau dikirimi itu aku nangis, pungkas Angi. Terlebih saat melihat foto-foto masa lalu, Angi kerap berurai air mata lantaran tak bisa lagi membawa Keanu jalan-jalan ke luar negeri. Dia lihat foto pas kita ke Paris, dia bilang, bisa enggak ya mami kita kesini? Mami masih bisa ke luar negeri lagi enggak ya? Ya Allah kok aku begini banget, imbu Angi. Hidup sederhana, Angi telah meninggalkan kebiasaan glamornya. Enggak apa-apa kita jualan kue ya, entar pelan-pelan kok. Aku kan menggunakan barang-barang yang aku punya dulu, kalau mau shopping, ditahan. Entar aja kalau ada rezeki, aku Angi. Tak cuma Angi, Keanu pun ikut memiliki sikap dewasa dengan mengalah pada keadaan. Oh iya Keanu enggak usah beli sepatu kok mami, beli meja makan oma-opa aja dulu, kata Angi seraya menangis. Cerita yang disampaikan Angelina Sonda itu membuat pembawa acara tayangan tersebut terdiam seraya terenyuh. Pun dengan Ayu Ting Ting yang beberapa kali mengusap air matanya lantaran ikut sedih dengan kisah hidup Angi. Saat Angi mengurai cerita soal berjualan kue, mata Ayu Ting Ting sembab dan berkaca-kaca lantaran terenyuh. Hai pemirsa Seri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.